Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric. Jadi di video kali ini, gue mau membahas update terbaru di game Pocket Incoming. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tau, kalau review lagi gak ada antrian lho. Jadi buat kalian yang mau akunnya direview atau mau digacahin, bisa langsung DM ke Instagram gue, ericvermilion, kecil semua, atau link ada di deskripsi ya. Jadi buat kalian yang gak tau, kemarin tuh ada maintenance sebentar dan update terbaru ya di game Pocket Incoming ini. Cara taunya gimana nih, kalian liat ke mail kalian, harusnya ada ini, maintain reward. Kalian bisa dapet lumayan hadiahnya 288 diamond, 5 ini dan 1 diamond draw, ini lumayan banget. Biasanya dikasihnya cuma 100 loh, ini dikasihnya lebih banyak. Terus kalian, gue mau ngambil hadiah yang kemarin, ya ini kalian bisa ngecek ini setiap hari. Gak banyak-banyak amat, arena gue cuma 120 ya. Karena gue udah ranking 100 besar. Terus sebenernya kemarin gue udah ngeliat-ngeliat, tapi kayaknya yang gue ngeliat yang terbaru itu cuma ada update ini ya, cross server ini. Pendapat gue tentang cross server mall ini, ini sangat menguntungkan banget sih. Tapi sebenernya yang gue gak ngerti, ini kan namanya cross server mall ya, tapi disini gak ada kayak artribut. Eh ada nih artributnya, ini cara dapetinnya, oh cara dapetnya di cross server mall ini, ini belum dimulai. Ini mahal banget ya, sampe 120 ribu. Gue pikir tadinya kan dia mirip banget pake coin, gue pikir tadinya pake coin, ternyata gue salah. Untung gue belum ngasih informasi ya. Menurut gue yang worth disini, common universal shard menurut gue worth banget sih. Soalnya mau kayak gimana pun, mau kalian ngincer pokemon S ataupun S+, common universal shard ini penting banget. Ini yang legendary explorer device ini sebenernya lumayan, tapi 50 ribu coin ini untuk dapetin shard ini sih menurut gue agak kurang ya. Sama ini juga 180 ribu untuk dapetin coin ini, tapi balik lagi, kita gak tau gimana cara dapetin si coin ini. Karena ini condon to startnya, dia baru start 1 hari lagi ya. Jadi ya ini 1 hari 8 jam, jadi ya bisa dibilang 2 hari lagi atau besok lusa 2 hari lagi lah, ini masih banyak. Dan gue juga masih gak tau ini cara mainnya gimana. Ya nanti kita liat aja. Tapi disini, ini 180 ribu, ini 50 ribu, ini mahal banget ya. Dan ya bawah ini kayaknya gak worth banget sama sekali untuk dibeli. Dan menurut gue talent point juga gak usah dibeli biarpun murah. Menurut gue yang worth disini ya, paling lugia sama si ini sih, common universal shard. Ini bagi kalian yang udah nunggu-nungguin si lugia, tapi dia gak balik-balik lagi ya. Mungkin kalian bisa sabar ngumpulinnya dari sini aja. Tapi disini juga gak keliatan refreshnya sih. Jadi gue gak tau bakal refreshnya kayak setiap bulan atau setiap season atau gimana. Ya nanti kita liat aja. Terus kayaknya untuk update sih, yang gue ngeliat cuma itu doang ya. Gue ngeliat di Pokemon kayaknya juga belum ada update yang baru. Iya kan belum ada kan, ini Pokemon masih sama, kayaknya juga belum ada yang baru. Iya kayaknya Pokemon juga belum ada yang baru ya. Terus kayaknya gue ngeliat juga untuk Mega juga kayaknya belum ada yang baru. Ini masih Venusaur, terus ke bawah masih Bedril, Abosno, Charizard Yee. Ya kayaknya memang masih belum ada yang baru ya. Oke lah, jadi untuk update kayaknya sekian aja ya. Sekarang kita membahas ke event. Event seperti biasa ada Lucky Spin. Seperti biasa yang gue bilang, ini worth apa enggak? Enggak. Karena ya udah tau lah, kalau akalan developer pasti kebanyakan dapet coin. Biar belum bisa dapet Pokemon Universal Charizard sama Diamond Draw. Jadi ya menurut gue sih jangan. Ini sih, kalian jangan ngikutin ini. Ini Kaido ini emang sultan banget di server gue. Jadi ya terserah dia lah, ini kalian liat Kaido aja dapetinnya coin-coin banyak kan. Dapet Pokemon Universal Charizard sih lumayan, tapi lebih banyak dapet coin kan ini kalian liat. Ya jadi menurut gue sih enggak worth ya. Kecuali kalau kalian sultan banget kayak si Kaido server gue ini. Terus seperti biasa, worth balls. Ini ada Jigglypuff ya, ini bisa dibilang. Ya udah seperti biasa lah. Kalian masuk aja. Terus kalian auto dan skip kalau udah selesai. Ini menurut gue sih buat pemain baru ini wajib banget ya. Soalnya ini sebenernya yang penting tuh bukan kayak resource atau apanya. Penting tuh coin ya. Coin-nya tuh penting banget. Emang sekarang enggak dapet ya coin-nya. Tapi nanti yang pas besok setelah kalian gajian tuh kalian bisa dapet coin bisa sampai 1 juta. Itu berguna banget. Ini sih emang sekarang coin gue udah banyak ya sampai 52 juta. Tapi ini karena gue ngumpulin. Kalau misalnya coin kalian lagi sekarat 1 juta itu bener-bener penting banget. Ya balik lagi nih worth balls jangan lupa sampai 3 kali. Ya sebenernya ini karena 690 juta ini 1 server ya pasti server kalian pasti berhasil lah. Terus disini time limited event. Oh ini ada yang health item exchange. Ini ya kalian dapetin si batu ini. Kayaknya batu ini dapetinnya dari si ini ya. Yang value pack ini. Ini kalian bisa liat. Sekali aja gue ngambil. Ini ada free pack. Jangan lupa diambil-ambilin. Lumayan 1 kunci sama 1 kunci device. Nah ini kalian bisa liat ini dapet yang kayak untuk nuker health item tadi. Harganya macem-macem terserah kalian mau beli atau enggak. Untuk ditanya worth atau enggak gue gak tau ya. Karena gue belum top up. Kalian liat gue masih VIP 0. Ini juga gue ngambil lagi. Ya kayaknya cuma di bullet pack ini doang yang ada batu ini ya untuk dituker health item. Terus balik lagi ke health item. 20 dapetin ini ya. Seperti yang bisa kalian liat. Ini kalian bisa nuker. Ini kalian juga bisa dapet legend dari health item. Ini kalau kalian mau top up ya. Terus ini ada purkish rebate. Jadi sama kayak yang tadi untuk health item exchange. Ini kan kalian dapetin batu ini untuk purkish ya. Atau top up. Ya kalian ini ada rebate-nya lah sedikit. Terus ada diamond spending. Diamond spending ini bisa dituker. Moltres, Bagon, sama si Lucario. Menurut gue yang worth dituker sih. Moltres. Kalau enggak salah men sih. Soalnya tapi yang paling berguna untuk saat ini Moltres. Biarpun Moltres itu kayak Pokemon biasa yang bisa didapetin dari draw. Tapi untuk nge-GG-nya itu enggak gampang. Jadi Moltres itu kayaknya butuh sampai bintang 11. Atau kayak bintang 8. Dan itu juga butuhnya Moltresnya banyak-bintang. Jadi menurut gue enggak salah juga sih. Kalau kalian mau pake ini untuk dapetin Moltres. Ngomong-ngomong Moltres gue aja kemarin baru dapet. Jadi setelah gue main sekitar 4 bulan lamanya gue baru dapet Moltres. Jadi kalau kalian mau dapetin Moltres pertama kali juga silahkan aja. Tapi kalau kalian sama mau dapetin Moltres di event kayak gini dengan diamond spend sih. Menurut gue enggak worth ya. Soalnya ya kalian mau nge-spend apa gitu loh. Enggak worth banget. Mending kalian tunggu minggu depan. Dan harusnya menurut prediksi gue minggu depan itu udah ada bit war. Eh bit war kan. Red draw sih di alga. Jadi itu lebih worth banget kalau kalian mau nge-spend. Explorer device. Ini kayak di konten gue yang sebelumnya. Yaitu tentang kalian nge-gacha health item. Terus ini kalian nge-gacha. Eh kebalik. Ini kalian nge-gacha device. Ini kalian nge-gacha health item. Tapi di video kali ini gue enggak bakal nge-gacha dulu. Karena kalian liat disini. Ini gue sell aja. Kalian liat disini kunci gue. Nah ini kunci gue masih 57. Dan ini 81. Kalau kunci ini kan minimal butuhnya 150 ya. Untuk nge-gacha health item. Jadi masih kurang banyak lah. Masih kurang 100. Kalau yang ini kayaknya bulan depan. Atau bisa gue bilang tahun depan. Kayaknya udah ke kumpul 100 sih. Jadi kayaknya ya pas event ini dateng lagi. Baru gue nge-gacha ya. Untuk sekarang enggak dulu. Terus balik lagi ke eventnya ya. Explorer device. Yang tadi gue bilang sama ini. Pastiin kalian ya kalau bisa sih. Mulai ngumpulin kunci sama kunci device itu sih. Soalnya menurut gue ya untung banget gitu loh. Misalnya disini kalian. Yang nge-gacha 100. Terus bisa dapet legendary explorer device. Kan ini lumayan banget gitu. Dibanding kalian nge-gacha random. Ya kalian mending. Dapet bonus lah ini. Dapet 1 legendary. Sama berapa ini. 3 epic. Kan ini lumayan banget. Terus ini juga komponennya juga lumayan banget. Terus yang ini juga. Yang health item ini. Health item yang ungu ini berguna banget. Apalagi buat yang VIP 0. Jadi gue berharap sih yang VIP 0. Ngumpulin kunci sama kunci device-nya ya. Jangan asal gacha gitu loh. Terus ini ada. Kayaknya gak ada apa-apa ya. Cuma biasa level sama login to get reward. Sisa yang minggu lalu ini. Nah kan. Ini lumayan dapet kunci device lagi. Sekarang udah ada 83. Jadi. Konten gachanya kayaknya pas event ini dateng lagi ya. Terus normal dungeon exchange ini ya. Ini memang biasa aja lah. Sama extra XP kayaknya biasa aja. Oke lah. Kayaknya emang segitu aja. Gue mau ngeliat disini. Arena ada yang baru gak? Ini gak ada. Cuma ada yang tadi ya. Global Mall Street. Terus di Adventure. Gak ada ya. Kayaknya gak ada yang baru. Ya kayaknya update-nya cuma yang ini doang ya. Si Global Mall Street ini. Oke lah. Kayaknya sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka saya videonya. Silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax